Ya mungkin kita gak nyampe berpikirnya itu loh bro Sejaknya dimana gitu loh Apa sih PSBB gitu kan Bahwa itu larangan apakah dengan 50 juta beres bro Jadi pembebasan Kalau emang dengan 50 juta bebas yaudah Endingnya seperti kita yang kita bicarakan di awal tadi Bahwa oke lah anggaran untuk menikah adalah Segala macam biaya VO plus Denda 50 juta Oke kembali lagi bersama kita di Makin Studio Oke jadi kita kali ini mau bahasa apa Cak Persil Habib lagi Oke jadi kita akan bahas soal Pernikahannya Pernikahan Putri Habib Rizi Yang tercinta ya tentunya kan Iya yang tercinta dan ini juga menjadi trending Trending topik Twitter Twitter Iya malam ini dia jadi trending topik Per satu malam Eh sabtu malam ini malam minggu ini Oh iya Gak hafal kan malam minggu kan Aku begitu mengikuti Karena aku bukan pecinta putri ya Soalnya dia akan mau nikah Oke gak penting kita lanjut Jadi kabar kabarnya nih Kabar kabarnya Yang diundang dalam pernikahannya putrinya Habib Rizik ini Itu sekitar 10 ribu orang Oke ya aku udah dengar itu dan aku Pertama kali tahu itu itu dari cuitan dokter Tita Aku dengar dari cuitan dokter Tita yang dia itu Aku setuju Kalau aku pribadi ya Aku pribadi dengan opini itu aku setuju dengan Apa yang dikatakan dokter Tita bahwa Nah emang sih seakan-akan Seakan-akan ada peraturan ganda gitu loh Bu Iya Tahu gak maksudnya peraturan ganda gini Ini masa masih PSBB Iya gak sih Iya Di Jakarta masih PSBB Masih Dan tau kan aturan PSBB itu apa Iya kan Menjaga protokol lah kan Menjaga protokol Intinya gak boleh mengumpulkan uang dengan beribu-ribu orang gitu kan Bahkan itu Mengumpulkan uang enggak Orang Mengumpulkan orang dengan beribu-ribu orang gitu kan Intinya kerumunan itu kita gak boleh dulu ya guys ya Tetap-tap jaga jarang Undangannya sampai 10 ribu Gila gak itu Dan itu Katanya Eh yang dapat denda ini bukan sih? Iya Yang dapat 50 juta itu rendah itu kan Ini Kepulangan dia Kepulangan dia Denda 50 juta Nah ini denda lagi gak sih? Iya Kalau dari Gak apa namanya Cuplikan kita yang di Video pertama Nanti kalian lihat ya video pertama Itu ada tuh 50 juta Kita bahas tentang pernikahan 50 juta kan Denda 50 juta kan Kalau ada kerumunan dan sebagainya kan Kalau Iya Kita ada maksudnya disini juga gitu Bahwa Jadi gini Seandainya 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 Pernikahan putri Habib Rizik ini Nanti Denda 50 juta Atau berapapun itu Berapapun itu Maka ini akan jadi Contoh pertama Orang atau masyarakat Yang akan melanggar Aturan yang ada Dengan cara membayar Denda Denda Bahkan Bahkan buat orang-orang yang sudah punya uang Mungkin mereka sudah Menyiapkan Iya menyiapkan Yang pertama Di video kita pertama Bahkan Di RAB mereka sebelum menikah Itu udah Udah dituliskan Udah dituliskan Bahwa Kalau Menikah sekarang Di Jakarta Khususnya Pada saat PSBB Itu Boleh-boleh aja Dengan mengundang orang 10 ribu orang Berapa banyak pun itu Gak apa-apa Asalkan Ditambahkan Dengan Denda 50 juta Mungkin Kalau buat kita-kita Orang-orang yang menengah ke bawah Mungkin Mustahil kayaknya ya Cuman kalau buat para Millioner Billiader Itu Iya kan Itu kayaknya Cuman Kita kembali lagi nih Ini kan Sedikit kontroversi juga Seperti ini juga kan Bakalan didenda Tapi sebenarnya Kalau misal kita lihat Kayak Acara-acara Pemerintah yang kayak Dangdutan Terus Ini tau gak sih Yang liburan sampai ke Bali Yang diomongin Doktor Tirta itu Itu Mereka didenda gak sih sebenernya Iya Aku kurang tau Bener aku kurang tau Karena Simpang siur Dengan apa sih Terkadang pemerintah pun Pilih-pilih gitu loh Tau gak sih Sebenernya Mau omongin itu Jadi Orang yang di denda itu Apa syarat Syarat orang bisa kena denda itu apa itu Aku gak tau juga Karena Ya ini contohnya Aku dengar ini dari dokter Tirta Dan Cuitan dokter Tirta itu bahwa Menentang juga Menentang juga Sebenarnya bukan menentang Tapi dokter Tirta lebih kebingung Karena ada Prihatin Iya dengan aturan ganda Yang bener itu yang mana Kalau emang gak boleh kerumunan Gak boleh ngumpulin orang banyak Ya udah gak boleh Gak boleh Ada alasan ABCD Dan sebagainya Dan semua di denda Harusnya Gitu Iya Tapi Tapi juga Denda menurut itu bukan solusi bro Karena apa Apalagi denda dengan wujud uang yang 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 Bagi orang Yang gak bisa disamaratakan Buat orang kaya It's okay 50 juta Aku tetap bakalan nikah ya kan Orang nikah dengan Banyak orang kaya Yang Apalagi Sekelas-kelas mereka itu Aduh Ditambah 50 juta It's okay Bagi orang-orang kecil 50 juta itu berat Jadi Denda itu bukan Menurutku beribadi Opini itu Jadi kayak timbul Ketimpangan Hukum Jadinya ya Iya aku gak tau Aku bingung Yang bener ke apa Ini hanya opini kita Mari kalian Kalau misalnya mau beropini Juga bisa di komen Ya silahkan Terus ini Ini kita sedikit Mendalam ke politik Kita singgung ke politik Bahwa Apakah Apakah Ini Dari hati kita Dan pikiran kita Itu agak Banyak orang yang Bercuit-cuit Dengan kata-kata Kita gak Gak ini ya Gak memutusi Atau gak Gak mendoktrin Gak apa Cuma kita juga Berpikir-pikir Apakah Ini ada hubungannya Dulu Dengan Saat Pilkadanya Sebelum Sebelumnya Bahwa Ini di DKI Dengan aturan Yang bikin aturan Adalah Gubernur DKI Gubernur DKI Juga Gitu kan Yang mungkin dulu Si Bukan si Bapak Bapak Rizik sihat ini Dulu sempat mungkin Dikatakan membantu Ya membantu Itu loh Iya kan Membantu dengan Ikut peran serta Ikut peran serta Apakah dengan itu Menjadikan Apa ya Kemudahan Tersendiri Iya atau Tapi kita gak tau juga Kita gak tau Ini hanya Aku kita hanya Menyampaikan Apa yang Banyak Cuitan-cuitan Yang masuk Di Kita gak Di kita Cuman-cuman Apa ya Banyak kan Inspirasi Inspirasi Kata-kata Cuitan-cuitan Banyak orang Apalagi Komkomuda Yang masih Banyak yang belum Tersampai Kita cuma Menyampaikan Ini bukan Berarti Tulisan kita Juga Atau Ungkapan Ati kita Juga Kalau kita Ya Bodoan Intinya Kalau kita Si gak Ngaruh Karena Kita Menikah Juga Belum Kita Juga Yang Belum Menikah Kita Gak ada Beban Apa-apa Karena Bisnis Kita Gak Ada Bisnis Gitu Kan Kita Menyampaikan Apa Yang Ada Yang Ada Di Masyarakat Awal Marilah Kita Bersama Sama Untuk Menyatu Lagi Bineka Tunggal Ika Gitu Ya Paling Kita Bersikir Juga Bareng Bareng Bahwa Yang Bener Kayak Apa Dan Kalau Merasa Itu Janggal Seperti Kita Seperti Tuitan Teman-teman Ini Ternyata Setelah Kita Pikir-pikir Ternyata Janggal Yaudah Kita Dari Youtube Ini Kita Juga Menyuarakan Menyuarakan Menyampaikan Ya Benar Intinya Entah COVID Itu Ada Atau Enggak Yang Penting Kita Benar Benar Menjaga Apa Salahnya Mencegah Daripada Mengobati Jadi Kalau Kalian Juga Sayang Dengan Keluarga Kalian Kita Paling Menjagalah Terus Buat Orang-orang Yang Orang-orang Hebat Di Luar Sana Entah Siapapun Itu Ya Paling Tidak Kita Selesaikan Dulu Pandemik Ini Gitu Gimana Caranya Biar Ekonomi Sekarang Itu Aduh Lagi Hancurnya Kita Selesaikan Dulu Jangan Malah Menggunakan COVID Ini Sebagai Saran Apa Saran Saling Menjatuhkan Saling Bukan Menjatuhkan Juga Bisa 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 Juga Orang Tertentu Mereka Memanfaatkan Situasi Ini Faktanya Ada Yang Penting Kita Jangan Terlalu Jadi Kayak Wiji Tukul Lagi Aduh Gak ada Cukang Basta Kita Cuma Menyampaikan Maaf Jadi Ya Itu Cuman Ya Itu Yang Ada Cuitan Cuitan Yang Ada Seperti Itu Banyak Kecurikan Kecurikan Dari Teman Teman Kita Bisa Kalian Bisa Kalian Lihat Di Twitter Twitter Banyak Kecurigaan Tentang Ini Sebenarnya Apa Toh Dari Mereka Nggak Menyuarakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Setelah Kita Mencuit Seperti Ini Banyak Orang Comment Banyak Orang Yang Mengelontarkan Opininya Sendiripun Tidak Ada Tanggapan Yang Jelas Dan Pasti Maksudnya Apa Untuk Apa Dan Apa Endingnya Itu Bagaimana Solusinya Apa Itu Tidak Tidak Ada Itu Cuit Cuit Dengan Masyarakat Masyarakat Oh Ya Itu Betul Jadi Saling Mempengaruhi Masyarakat Jadi Yang Atas Mereka Mencoba Dengan Dengan Pidatonya Berbagai Dalih Yang Berbagai Dalih Yang Luar Biasa Akhirnya Rakyat Ada Yang Ikut Dengan Dia Dengan Oh Ya Itu Betul Yang Betul Seperti Itu Bener Setelah Dia Pulang Sampai Rumah Dia Buka HP Kemudian Lihat Ada Postingan Artis Atau Orang Yang Berpengaruh Dengan Dalih Yang Berbeda Dia Berubah Lagi Jadi Masyarakat Jadi Yang Bener Yang Mana Aturan Yang Bener Bener Aturan Yang Mana Hukuman Yang Bener Hukuman Yang Mana Jangan Sampai Pilkade Jadi Ketika Pandemik Ini Mau Acara Pemerintah Acara Golongan ABC Dan Sebagainya Individu Sebenarnya Seharusnya Yang Kami Minta Dan Secara Logika Kami Yang Mungkin Tidak Sampai Seperti Logika Mereka Terus Seharusnya Sama Dong Apakah Logika Kita Sampainya Disitu Apakah Mereka Ada Logika Dan Apa Ilmu Yang Lebih Tolong Sampaikan Ke Kita Kasih Tau Kita Biar Kita Sepemikiran Warga Bawah Biar Biar Kita Tau Bahwa Yang Kalian Lakukan Itu Benar Satu Suara Satu Komando Satu Keyakinan Kita Tidak Pernah Dikasih Tau Kita Tidak Tau Apalagi Kita Kaum Muda Jaman Sekarang Yang Lulusan Lulusan Online Wisudah Wisudah Online Gimana Coba KKN KKN Online Kita Semua Serba Online Kita Tau Apa Apa Materi Kata Tau Yang Saling Mengugurkan Mengugurkan Yang Saling Menjatuhkan Menjatuhkan Tidak Solusinya Terus Itu Yang Lutuh Ini Aku Agak Menyimpang Cuman Ini Sealiran Juga Bahwa Temannya Dokter Tiktok Si Jering Oh Iya Jadi Iya Iya Di Cuitan Dia Aku Gak Tahu Pastinya Cuman Dia Berkata Bahwa Katanya IDI Bali Tidak Mau Memenjarakan Dia Terus IDI Jakarta Atau Mana Apalah Intinya Dari IDI Pusat Itu Tidak Memenjarakan Dia Sejakan Pada Akhirnya Dia Tetap Ditahankan Sampai Dia Bilang Yang Mau Memenjarakan Dia Itu Sebenarnya Siapa Dan Banyak Kasus Kasus Seperti Itu Yang Kita Kebingungan Bahwa Mau Kita Berlindung Kepada Kepolisian Faktanya Yang Kita Lihat Tidak Seperti Itu Apakah Kita Tidak Sampai Tolong Disampaikan Pemikiran Kita Sama Jadi Jangan Jadi Jangan Gunakan Apa Ya Pembelajaran Publik Itu Menjadi Pembodohan Publik Jadi Itu 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 Kita Butuh Kebenaran Sebenar Benarnya Jadi Jangan Sampai Kebebasan Kita Untuk Bersuara Itu Jadi Pisah Buat Kita Sendiri Gitu Siap Kayak Gini Ini Sebenarnya Setengah Takut Setengah Berani Iya Bener Karena Kita Tidak Tau Kita Sampaikan Ini Sebenarnya Bukan Cuma Kita Bahkan Kita Terkadang Gini Yang Terkadang Kita Mau Berusaha Benar Menurut Pikiran Kita Itu Salah Menurut Mereka Kita Nyemplung Bro Benar Menurut Kita Salah Menurut Mereka Kita Nyemplung Tapi Tapi Aku Bilang Weco Besok Gudaporin Lagi Iya Kita Masuk Penjara Tapi Kita Gak Dikasih Tahu Biar Kita Sepemikiran Dengan Kalian Kalian Dengan Mereka Itu Gimana Tolong Kalau Emang Kita Enggak Diperbolehkan Untuk Mengutarakan Atau Mengucapkan Apa Kita Tahu Sebatas Pengetahuan Kita Tolong Kita Dikasih Tahu Biar Kita Sepemikiran Kita Bukan Orang Pinter Kita Bodoh Makanya Kita Butuh Penerangan Menyampaikan Bahwa Eh Jadi Tuh Kayak Gini Gak Gak Bener Yang Bener Kayak Gini Kayak Gini Oh Jadi Kemarin Yang Ingin Mempen Mempen Penjarakan Mempenjarakan Ini Tapi Sebenarnya Kalau Kalau Dari Pemerintah Sudah Satu Komando Maksudnya Dalam Artian Mereka Juga Nyuruh Kita Selalu Di 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 Walaupun Ya Walaupun Ada Walaupun Kita Kita Juga Gak Tahu Mau Makan Dari Mana Gitu Ya Walaupun Ada Prakerja Ada Apa Iya Tapi Gini Maksudku Itu Bener Satu Mungkin Pemerintah Pusat Kali Ya Cuman Pada Faktanya Di Tiap Provinsi Di Daerah Beda Beda Pemerintah Itu Punya Apa Punya Caranya Masing-masing Buat Mengatur Rumah Tangganya Mereka Dan Kita Kembali Lagi Ke Ini Jakarta Rp10.000 Apakah Sejalan Dengan Pemerintah Kurang Tahu Kalau Emang Itu Dianggap Sejalan Ya Mungkin Kita Gak Nyampe Berpikir Sejalannya Dimana Apa SPSBB Itu Larangan Apakah Dengan 50 Juta Beres Jadi Pembebasan Kalau Emang Dengan 50 Juta Bebas Ya Udah Endingnya Seperti Kita Bicarakan Di awal Tadi Bahwa Oke Anggaran Untuk Menikah Adalah Segala Macam Biaya VO Plus Denda 50 Juta Jadi Jadi Gak ada Aturan Yang ada Itu Kalau Biaya Nikah Tambah 50 Juta Kumpul Kumpul Tambah 50 Juta Mau Ada Acara Tambah 50 Juta 50 Juta Jadi Gitu Terus Jadi Gak Ada Apakah Itu Sanksi Atau Sekedar Tambah 50 Juta Kita Gak Tau Kita Gak Tau Kita Gak Tau Intinya Kita Cuman Menyampaikan Apa yang Kita Lihat Sekarang Seperti Yang Di Trending Topic Juga 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 Tidak 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 Menyudutkan Salah Satu Pihak Cuman Kita Menyuarakan Apa yang Kita Dapat Jika Ada Baiknya Diambil Kalau Enggak Udah Lewatin Aja Enggak Apa-apa Yang Penting Tetap Disubscribe Walaupun Dilewatin Oke Guys Itu Aja Sih Kalau Gak Tau Lagi Jangan Lupa Like Jangan Lupa Di Comment Jangan Lupa Di Share Ke Teman Apa Lagi Like Sudah Comment Sudah Subscribe Subscribe Dan Kembali Lagi Nanti Tetap Di Mat Kim Studio Yoi Min